Shalom, jumpa kembali kita memasuki video yang ke-6 bagian yang ke-6 dari sejarah persepuluhan mulai Abraham, Musa, Tuhan Yesus dan para rasulnya hari ini kita punya judul kecil kita akan mencermati siapa sesungguhnya yang memungut persepuluhan itu betul suku Lewi atau Imam saya kepingin memberikan penegasan lewat video ini supaya Anda yakin bahwa keterangan saya didukung oleh ayat-ayat yang ada di dalam firman Tuhan semoga teman-teman pendeta yang sempat belajar bersama saya menyaksikan video saya dan semua cemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus mendapatkan pengertian yang benar sederhana yang dikasih oleh Tuhan video saya pada bagian yang ke-5 kemarin itu bicara tentang bagaimana caranya membagi hasil persepuluhan dari jemaat, dari umat Israel yang disetor bukan ke imam kepada suku Lewi kemudian oleh suku Lewi diberikan 10% sebagai persembahan suku Lewi kepada Tuhan yang terima adalah Imam Harun nah sekarang kita mau pastikan lebih dalam lagi apakah betul yang dilakukan di dalam firman Tuhan itu yang terima itu suku Lewi kenapa? karena di dalam praktek dunia zaman sekarang zaman now penata layanan tidak boleh ngurusi persepuluhan WL Singer tidak terima persepuluhan pemain musik tidak bagian perabotan peralatan ibadah tidak penjaga pintu gerbang tukang parkir tidak yang membersihkan ruang ibadah juga tidak padahal kalau mau kembali kepada persepuluhan pasti harusnya kita konsisten berarti kembali kepada hukum taurat yang murni tidak boleh yang enak diambil yang tidak enak tidak mau melakukan tidak konsisten oleh karena itu dalam video saya ini saya akan mengajak Bapak Ibu konsisten kembali kepada firman Tuhan sekarang kita mau baca dari Nehemiah pasal yang ke-10 saya mau bacakan lebih dulu ayat 35 sampai 37 kenapa karena maleaki 3 ayat 10 diajarkan oleh siapapun diajarkan dimana-mana seakan-akan satu ayat maleaki 3 ayat 10 itu menjadi satu-satunya ayat yang bicara tentang persepuluhan dan telah menenggelamkan ayat-ayat lain yang bicara tentang persepuluhan saudara demikian bunyi firmannya Nehemiah ayat 10 sampai pasal 10 ayat 35 sampai dengan 37 lebih dulu lagi pula setiap tahun kami umat Israel akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon pun kami akan membawa ke rumah Allah kami yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami seperti tertulis dalam kitab Torat juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami dan tepung jele kami yang mula-mula dan persembahan persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami saudara sesungguhnya hasil para imam banyak hasil para imam banyak buah sulung punya imam dan lain sebagainya anda bisa baca dan kepada orang-orang lewi akan kami bawa perhatikan dan kepada orang-orang lewi yaitu yang 90% tadi yang terima 90% dari apa dari persepuluhan tanah kami karena orang-orang lewi inilah yang memungut persembahan persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami saudara buah sulung buah sulung diberikan kepada imam hasil minyak yang terbaik diberikan kepada imam sesungguhnya para imam juga masih mempunyai penghasilan yang banyak di samping persepuluhan yang di setor yang dipersembahkan oleh suku lewi kepada Tuhan banyak tetapi dalam praktek sekarang di zaman sekarang ini tadi persepuluhan itu justru semuanya milik para imam kebalik saudara kebalik ayatnya jelas pasti ada kebalik ya nah oleh karena itu saudara kita sekarang memastikan siapa yang memungut persepuluhan itu jemaat zaman dulu orang-orang Israel sudah langsung ngerti postingnya sudah tahu yang persepuluhan aku datang kepada suku lewi tak berikan dari hasil segala tanahku tak berikan kepada suku lewi tetapi yang lainnya hasil dari minyak dan lain sebagainya buah sulung aku setor persembahkan kepada Tuhan kepada para imam sudah jelas ada postingnya masing-masing tetapi karena hari ini kita mau belajar tentang sejarah persepuluhan kita cermati yang persepuluhan ternyata harus diberikan kepada suku lewi yang adalah penata layanan yang jumlahnya lebih banyak lebih besar daripada jumlah suku lewi yang bisa menjadi imam nah sederhana yang dikasih oleh Tuhan ayat 38 sekarang seorang imam seorang pendeta kalau zaman sekarang anak harun yaitu bapak ibu sekalian yang tadi di video saya yang kelima sudah milih aku imam nah ini seorang imam anak harun akan menyertai orang-orang lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan jadi orang lewi memungut persembahan persepuluhan keliling keliling orang imam seorang imam itu menyertai bila mereka memungut persembahan persepuluhan dan orang-orang lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan akan membawa persembahan persepuluhan dari persembahan sepuluhan yang sudah dikumpulkan itu ke rumah Allah kami ke bilik-bilik rumah perbendaraan nah saudara yang dikasih oleh Tuhan dikumpulkan semua kemudian suku lewi ini tadi bawa lagi yang 10% dari kumpulan yang 100% ini ke bilik-bilik rumah perbendaraan disetorkan dimana anak-anak harun tinggal disitu nah saudara yang dikasih oleh Tuhan oleh karena itu jelaslah sekarang siapa yang memungut siapa yang paling berhak untuk menerima persepuluhan adalah suku lewi yang bukan imam kenapa kok dia harus terima 90% karena apa jumlah yang bukan imam suku lewi itu lebih banyak lebih besar dibandingkan daripada suku lewi yang bisa jadi imam kenapa karena maksud dan tujuan firman Tuhan ini diberikan oleh Allah kepada Musa untuk diteruskan kepada suku lewi harun dan anak-anaknya maupun suku lewi yang lainnya dengan maksud dan tujuan ini ditujukan untuk kehidupan bukan untuk memperkaya diri oleh karena itu nanti di bagian video saya yang lain kita akan semakin tahu bahwa firman Tuhan ini punya roh punya maksud dan tujuan itu untuk apa kita nanti akan bandingkan ulangan 26 ayat 12 dan 13 dengan Maliaki 3 ayat 10 yang kurang lebih itu akan menjadi ayat yang saling mendukung tidak bertolak belakang karena maksud dan tujuan Allah itu di dalam kedua ayat ini sama supaya suku lewi ini bisa hidup bersama orang-orang yang kekurangan suku lewi bisa berbagi dengan orang-orang yang lain suku lewi bisa juga menjadi saluran berkat bagi janda anak yatim dan orang miskin yang lainnya sederhana kita sekarang lihat apa yang dilakukan oleh suku lewi pada zaman itu apakah di zaman covid-19 ini juga dilakukan oleh pendeta-pendeta yang katanya imam dari megachurch di Indonesia ini tadi dan menjadikan sesuatu yang berdampak positif untuk mereka yang menghadapi kesukaran nah sederhana yang dikasih oleh Tuhan media Indonesia mencatat ada begitu banyak pendeta di Indonesia yang kaya kalau tidak salah ada tujuh mulai dari Jawa Timur Jawa Tengah dan DKI dan lain sebagainya dan sekitarnya ada tujuh sederhana apa yang mereka lakukan di zaman sekarang ketika masyarakat ketika rakyat mulai terdampak dengan covid-19 ekonominya terpuruk adakah sesuatu gerakan yang sama dengan persepuluhan pada waktu Tuhan dan memerintahkan yaitu berikanlah persepuluhan kepada suku Lewi kepada orang asing kepada janda kepada anak yatim kepada orang-orang miskin supaya dengan maksud dan tujuan mereka bisa makan dan menjadi kenyang sederhana yang dikasih oleh Tuhan padahal semua orang tahu berapa aset pribadi mereka berapa aset pribadi mereka nah kenapa mereka tidak melakukan sesuatu toh masyarakat juga tahu apa yang engkau pakai segala aksesoris di dalam dirimu kendaraan apa yang engkau kendarai semua orang bisa mau wow begitu mahalnya pastilah soal deposito engkau juga punya banyak uang yang ada di bank yang bunganya bisa dipakai untuk bagi-bagi kepada jemaat yang sedang minimal kepada jemaat yang sedang menghadapi kesulitan tetapi sampai hari ini kami jarang sekali melihat semuanya melakukan seperti firman Tuhan yang turun kepada Musa untuk diteruskan kepada suhu lewi sederhana yang dikasih oleh Tuhan sekarang kita lihat lagi Nehemiah pasal 12 ayat 44 sampai dengan 47 44 sampai dengan 47 kita lihat sekarang apakah betul W.L. Singer itu masuk di dalam bagian tersebut sesuai firman Tuhan sedara lihat pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaraan bilik-bilik untuk persembahan khusus jadi ada yang jaga untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluan supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota jadi ada yang jaga disetorkan disitu semuanya tahu kenapa kok transparan sekali karena ini dipakai untuk semua orang tapi zaman sekarang masuk ke rekening pribadi sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang lewi yang bertugas karena mereka yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin pemimpin penyanyi ini bisa WL ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah berarti ada pemimpin pujian WL ada singer pada zaman Serubabel dan Nehemiah semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang keamanan tukang parkir sekadar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun saudara yang dikasih Tuhan inilah kenyataannya bahwa ternyata WL singer penunggu pintu gerbang itu adalah bagian daripada suku Lewi yang berhak atas persepuluhan yang pada zaman mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa saudara demi mendengar firman Tuhan ini saya senang jika engkau menyadari kesalahan engkau kembali untuk bertobat dan menjalankan firman Tuhan dengan benar agar supaya Tuhan memberkati setiap rumah tangga saudara dan saya nantikan pada bagian video berikutnya pada bagian yang ketujuh kita akan berjumpa di hari yang mendatang shalom Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati